Oke, ini menarik ya, karena kereta ini compact SUV, dengan tampilan seperti ini, teman-teman buka pintu compact SUV pasti rasanya akan beda dengan buka pintu small SUV, apalagi rasa berkendaranya ya. Berkendaranya, pasti beda om. Dan ini harganya ternyata bisa di bawah? Ada, itu yang lagi banyak diskon, banyak promonya, lagi di babat abis deh pokoknya, abis, abisan diskonnya, abis-abisan. Masih ada ya? Jauh di bawah itu om. Jauh di bawah itu? Iya, kita harganya? Pokoknya banting lah ya. Banting banget lah. Oke, banting banget. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Prolifo Channel, kita ketemu lagi sama Marta, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, walaupun seraksak sedikit ya suaranya ya. Ceria sekali ya Marta ya. Alhamdulillah. Kita di Hyundai Cibutat ya. Iya. Mau bahas sesuatu yang dasyat di sini. Dasyat banget. Oke ya, bantuan sampai abis. Sip. Oke, kita bahas satu persatu. Line up-nya Hyundai. Iya. Di depan teman-teman ini ada Stargazer X. Stargazer X. Jagoan barunya Hyundai. Jagoan baru, lebih fresh, lebih maco. Jadi ini Stargazer versi maskulin ya. Versi maco gitu ya. Versi crossover ya om, bisa dibilang. Ground clearance-nya lebih tinggi, velg-nya lebih gede. Terus grill-nya beda ya. Grill-nya beda sama yang sebelumnya ya om ya. Grill-nya 3D ya. Iya. Grill-nya 3 dimensi, terus cup mesin-nya juga beda. Iya, cup mesin-nya kayak ada corse-nya gitu ya om ya, lengkungannya. Dia lebih naik dikit ya. Terus fitur gimana? Fitur yang pasti ya. Udah itu ya om, tadinya apa panelnya. Panel yang menutupin itu. Oh iya, panelnya udah turun. Sekarang udah lebih landai, dia mendengarkan kata-kata. Jadi frame-nya instrument cluster itu turun dan black piano. Iya, udah black piano. Terus frame belakang cakram. Cakram, depan belakang ya om. Parking brake elektrik. Parking brake tuh bener elektrik. Oke. Roof rail garnish. Oh iya, ada roof rail garnish juga ya. Iya. Dan spoiler di belakangnya. Ada spoiler juga. Haco. Jadi perbedaannya lumayan banyak dibanding frame-nya. Bener. OTR? Harganya dia dianggap Rp336.200.000. Rp336.200.000. Rp336.200.000.000. Yang warna kayak gini. Yang glossy. Pilihan warnanya kan ada macam-macamnya. Iya, dia ada. Pilihan warnanya yang matte. Yang matte. Ada yang matte. Special color. Kita nambah Rp3.500.000.000. Oh. Jadi teman-teman, Stargazer X itu pilihan warnanya ada dua macam ya. Yang glossy seperti ini. Yang glossy itu yang mengkilap. Sama yang matte, yang doff ya. Iya, seperti IONIQ 5. Jadi silver, doff ada. Silver, matte ya. Iya. Silver, matte. Terus sama? Putih. Putih, matte. Nah, stoknya gimana? Kalau untuk stok yang glossy udah banyak. Yang glossy, ready. Tapi kalau untuk yang matte, itu dia. Bar agak nunggu ya. Tapi nggak lama kok. Berapa lama? Tiga bulan? Enggak lah, nggak lama banget. Cuman dua minggu kali ya. Oh, oke. Dua, tiga minggu lah ya. Iya. Untuk yang matte, karena permintaannya banyak. Nah, OTR-nya tadi kalau yang glossy Rp3.36.000. Rp3.36.200. Rp2.200. Kalau yang matte berarti tambah tiga setengah aja. Tiga setengah, jadi Rp3.39.000. Rp700.000. Rp700.000. Yang ready, yang glossy. Kalau yang matte, agak nunggu. Karena permintaannya banyak. Dan itu harga bulan September ya. Iya. Kita ada kenaikan di bulan depan. Di bulan Oktober. Nah, kabarnya bulan Oktober mau ada penyesuaian. Iya. Naiknya berapa? Nanti tunggu nanti. Tapi kalau teman-teman mau pesen sekarang, pakai harga ini. Pakai harga ini. Diskonnya ada nggak? Ada. Udah deg-degan kalau ditanya diskon. Deg-degan. Takut kejebak. Ada diskonnya. Ada diskonnya. Nah, diskonnya berapa langsung tanya aja Marta ya. Iya. Kalau mau Stargazer X, sekarang nih. Mumpung harganya masih harga lama dan ada diskonnya. Contact Marta aja sekarang. Sip. Nah, kalau Stargazer yang non-X, ada stoknya? Ada. Yang model lama. Yang model lama ada? Ada. Itu yang lagi banyak diskon, banyak promonya. Lagi di babat abis deh, pokoknya abis. Di babat abis. Abis-abisan. Masih ada ya. Jadi teman-teman kalau yang mau hemat, Kita coba bahas yang itu ya. Stargazer Prime. Stok lama. Betul. Ada di dalam? Ada di dalam. Yuk. Kita tengok. Oke. Jadi ini Stargazer Prime. Prime. Ya, model lama. Model lama. Ini tahun perakitannya tetap ya 2023. 2023. Karena persepsinya kemarin-kemarin yang matah di video kemarin, Viti kemarin. Banyaknya karena ini model lama dia pikir. Produksinya tahun 2020. 2022, bukan ya. Ini produksi 2023. Ini 2023 teman-teman ya. Karena pergantian model itu baru di Agustus. Betul. Nah, jadi ini sebelum Agustus. Tapi 2023. 2023. Tipe Prime ya. Tipe Prime yang tertinggi. Artinya sudah ada Smart Sand, Jog Kulit, Blue Link SOS, Drive Mode. Drive Mode, betul. Enak banget ini mobil pakenya. Nah, seberapa hemat kalau beli yang ini? Ini... OTR dulu deh. OTR kan 311 ya? OTR-nya 311 ya? 311 ya? 311,800 ya. Yang itu ya. Yang 7-seater. Oh iya, yang 7-seater. Tapi itu sudah habis. Oh, sudah habis. Yang persisa, yang captain seat. Yang captain seat. Nambah 1 juta. Nambah 1 juta. Jadi 312. Dan 2 itu ya, 2 warna. 2 warna. Itu aja pilihannya. Jadi sekitar 312 lah ya? Iya. 312,800? Iya. Nah, itu OTR-nya. Sekarang kan katanya lebih hemat tuh clearance. Iya. Setelah potong diskon bisa dibawa 300? Bisa, dibawa 300. Dibawa 2,90? Iya. Dibawa 2,80? Jauh dibawa itu, Om. Jauh dibawa itu? Iya. Kita harganya... Pokoknya banting lah ya? Banting banget lah. Oke. Banting banget. Enggak. Kan yang baru kan ada Stargazer essential tuh. Iya, essential tuh. 200, 71. Eh, 272. 272, 500. Maaf ya. 272, 500. Yang essential. Essential itu gak kayak prime ya? Iya, gak kayak prime. Masih basic ya? Masih basic. Dia gak ada blue link. Gak ada blue link SOS. Gak ada smart sense. Gak ada smart sense. Bukan jok kulit. Iya. Gak ada drive mode juga. Iya. Ini tipe prime. Itu udah ada semua. Komplit. Karena harganya banting bisa gak seharga essential? Di bawah essential, Om. Gila. Di bawah essential. Di bawah 272, 500. Di bawah 272, 500. Stargazer prime. Stock lama. Kalau kemarin masih komplit, sekarang tinggal yang captain seat. Captain seat. Jadi temen-temen harus buru-buru. Jangan-jangan beberapa hari ke depan habis. Betul. Langsung kontak Marta kalau mau itu ya. Stargazer prime. Stock lama. Iya. Betul. Land-up Hyundai udah mulai komplit nih ya. Compact SUV ada kereta. Low MBV ada Stargazer. Terus sekarang udah ada Low SUV Stargazer X. Iya. Small SUV kapan nih? Small SUV yang 300 jutaan gitu yang kecil biar lebih hemat. Kenapa harus small SUV? Kalau kita yang compact SUV aja ada, Om. Hah? Nah, baru tau kan? Bisa seharga small SUV. Small SUV. Yakin? Serius? Yakin, beneran. Kereta berarti kereta ada yang harganya setara small SUV? Iya. Lebih murah. Ada unitnya sini? Ada. Oke, kita bahas itu ya. Yuk. Oke. Hyundai kereta. Hyundai kereta. Ini kereta... Black Edition. Black Edition, teman-teman. Panas kan beda ya? Iya, hitam semua udah tampilannya. Jadi gak ada pilihan warna pink gitu ya? Black aja ya? Iya, black pink nanti kalau ada pink. Oh iya. Ini hitam. Kirain ada black sama pink gitu kan? Jadi black pink. Jadi black aja. Ini black. Grillnya juga black. Black. Velgnya juga black. Ini basicnya tipe trend. Basic trend. Jadi tipe trend, versi ganteng. Versi macho. Iya. Ini black edition. OTR-nya berapa? OTR-nya untuk yang black edition ini harganya 350. 350 juta. Iya. Masih lebih mahal dong dari small SUV. Iya, tapi kan belum diskon, om. Diskon seberapa? Diskonnya jadinya... Jadinya 320? Di bawah 320 bisa? Di bawah 320 bisa. Di bawah itu bisa. Oke, ini menarik ya. Karena kereta ini compact SUV. Dengan tampilan seperti ini. Teman-teman buka pintu compact SUV pasti rasanya akan beda dengan buka pintu small SUV. Apalagi rasa berkendaranya ya. Berkendaranya, pasti beda om. Dan ini harganya ternyata bisa di bawah 320. Iya, bisa. Setelah diskon. Luar biasa. Benar-benar harga small SUV ya. Iya, benar. Stoknya ada? Stoknya ready. Justru ini kita paling banyak stoknya. Oh, oke. Bukan berhatian nanti ini kan kita memang edisi ini terbatas ya. Jadi enggak setiap tahun kita ngeluarin series yang black. Oke. Jadi selagi masih ada stok, gerak cepat. Gerak cepat karena clearance sale. Iya, betul. Clearance sale. Compact SUV Hyundai Kereta sekarang udah semurah small SUV semula. Iya, kan? Kapan lagi? Mirip ya? Iya. Bisa lebih murah bahkan ya? Bisa lebih murah. Pokoknya kalau mau tambahan diskon kontek Marta aja. Telepon Marta. Tiga. Di bawah 320 artinya 300 belasan gitu ya. Dikur. Luar biasa. Oke. Budget small SUV pengen dapat yang lebih ganteng, lebih enak, lebih nyaman. Udah kesini aja kontek Marta. Iya. Pilih yang ini nih. Black Edition. Black Edition. Dan ini Matic IVT ya. Matic, Matic IVT benar. Matic IVT. Seganteng ini, tapi semurah small SUV. Iya, betul. Oke. Hyundai. Oh, kalau service semuanya gratis ya? Free service semuanya kita. Kita free service. Jasa. Jasa, spare part. Oli juga. Oli juga. Artinya kalau beli mobil Hyundai baru, itu udah nggak pusing biaya service. Iya, nggak usah bawa dompet. Nggak usah bawa dompet. Nggak usah bawa dompet. Perlu ya, KTP ya. Iya, perlu bawa KTP aja sama SIM. Oke. Iya. Jadi service gratis. Itulah Hyundai. Terus resale value juga. Ini termasuk yang digaransi juga? Ada, iya. Ini termasuk juga. Garansi harga jual kembali. Harga jual kembali. Terus juga ada yang namanya ban. Ban kita garansi satu tahun. Ada proteksi ban. Ada proteksi ban. Terus proteksi konsumennya. Penumpangnya. Penumpangnya. Misalkan penumpangnya ada cedera pada saat mengendari isi mobil Hyundai. Hyundai apa aja ya. Terutama Hyundai kereta ini. Kalau ada terjadi accident. Ini kan kereta five-seater. Oke. Jadi satu seater itu seratus juta. Walaupun tidak diasuransikan. Belinya cash. Tapi kita tetap lokasi. Terus sama yang kadang-kadang saya suka ngeliat komentar-komentar di channel ini. Sperepadnya susah. Saya masih bingung ya. Kalau yang nyari bilang Hyundai itu spare padnya susah. Kita itu ada yang namanya Hyundai call center 24 jam. Yang kita garansi spare pad jika kita sulit. Bisa langsung telepon ke call center. Ada call centernya. Kita dijamin garansi satu kali 24 jam. Satu kali 24 jam. Itu riset value kita sama yang kita juga garansi buyback warranty ya. Kalau misalkan tiga tahun. Mobil takut ah gak mau beli mobil Hyundai karena harga jualnya mahal. Turun. Itu kita garansi 70%. Tiga tahun loh. Harganya gak akan turun dari 70%. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah itu keren ya. Jadi banyak terobosan-terobosan dari Hyundai. Yang di brand lain belum kepikiran. Hyundai udah kepikiran sampai. Oke segitunya. Belum lagi ada blue link. Blue link SOS ya. Kondisi darurat teman-teman. Kenapa-napa di jalan. Gak perlu nyari-nyari kontak center. Untuk mencetak tombol SOS ya. Karena mobilnya memang sudah connect ya. Jadi mobil yang akan telepon ke Hyundai. Iya mobil yang akan telepon. Karena kita ada chip di dalam mobil ini. Nah keren gak? Keren banget kan. Yang lebih keren lagi sih promonya tadi ya. Jadi perlu dicatat. Stargazer Prime seolah-olah lama. Itu lagi gila-gilaan. Iya. Bisa di bawah 272.500 tadi. Padahal tipe Prime. Dan yang ini ya. Iya. 350 OTR-nya aktualnya bisa 300 belasan. Iya betul. Catat. Langsung kontak Marta aja. Iya. Sebelum kehabisan atau sebelum ada perubahan. Iya. Ada lagi gak yang mau disampaikan? Oh iya nih kalau untuk pembiayaan. Pembiayaan kita bisa nih. Yang mau yang bunga 0% atau DP mulai 10% atau yang non riba-riba gitu ya. Yang Syariah kita ada ya dari BSI, Asalam, Muamalat. Kita semuanya bisa. Dan lain-lain ya. Sama Marta bisa ya. Oke. Terus sama satu lagi. Buat kalian yang mau tuker tambah, trade-in mobil lamanya ke mobilnya Hyundai yang baru. Oh iya nih. Nah. Bisa om. Gimana gimana? Gimana caranya? Jadi gak pake ribet kalau Marta. Kadang banyak customer yang mau tuker tambah. Tapi gak mau mobilnya kosong. Oke. Jadi gimana ya kalau udah kita bayarin tapi mobilnya gak mau kosong. Itu tenang aja sama Marta. Kita tuker guling langsung. Mobilnya kita ambil setelah mobil barunya terparkir. Oh gini. Misalkan nih. Saya mau ganti kereta. Iya. Mobil lama dibayarin dulu sama Marta. Iya betul. Dan diambil BPKB-nya aja. Saya ambil BPKB-nya aja. Mobil saya masih ada di garasi. Masih bisa dipakai. Begitu kereta datang baru mobilnya diambil. Boleh diambil. Jadi gak perlu sewa-sewa mobil. Keren itu. Itu poin plus buat Marta. Oke. Oh pandesan ya. Banyak jualannya ya. Iya Ambi. Banyak trade-in ya. Banyak trade-innya dari Prolevo ini. Oke. Tapi tetap lagi ya. Kalau yang buat trade-in kita dapat voucher sebesar 1 juta untuk itul dan voucher bensin. Ada tambahan lagi. Ada tambahan. Tapi tetap harus di SS ya. Screencatcher. Ini emang dari Prolevo. Oke. Thank you ya. Ada support dari Marta buat teman-teman penonton Prolevo channel. Iya. Oke thank you banget informasinya. Sama-sama Om. Keren-keren banget. Ada Stargazer yang murah banget. Tadi Prime bisa dibawa 272. Terus ada lagi ini. Compact SUV. Harganya small SUV. Bisa trade-in juga. Trade-in. Langsung contact Marta aja. Kalau mau cari mobil Hyundai. Nomor teleponnya Marta dari tadi ada di situ. Link WA-nya ada di kolom deskripsi. Oke Marta thank you ya. Iya. Terima kasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.